Intro Yes, ini adalah cuplikan film Gamera sekitar tahun 2015 atau 2016 lah. Sama seperti Godzilla, Gamera adalah salah satu karakter monster yang juga paling banyak direquest sama teman-teman untuk dibikinin alur cerita filmnya. Kurang lebih kira-kira ada 13 film, dengan 11 film pertamanya yang semuanya diproduksi oleh Dai Motion Picture Company, yang sekarang perusahaan tersebut sudah tidak berfungsi lagi, alias Matisuri. Film paling baru atau yang paling terakhir adalah Gamera The Brave, yang diproduksi oleh Kadokawa Pictures, setelah mereka berhasil mengakui sisi atau mengambil secara resmi semua aset Dai yang tersisa. Nah, film Gamera tahun 2015 yang akan gue recap ini hanyalah sebuah film pendek, yang dibuat tahun 2015 dan pertama kali diputar oleh Kadokawa Pictures di New York Comic Con pada tanggal 8 Oktober. Jadi memang filmnya ya cuma 4 menit cuy. Dibuatnya film pendek tersebut dimaksudkan sebagai perayaan ulang tahun ke-50 Gamera, dikancah perfilman. Dan juga film ini akan menjadi titik awal atau sebagai konsep awal untuk meribut ulang seluruh franchise dari film tersebut. Dan makanya ini akan menjadi film terpendek yang pernah admin recap. Adegan dibuka dengan sebuah kilas balik yang terjadi di kota Tokyo tepatnya 10 tahun yang lalu. Dimana pada waktu itu kota Tokyo diserang oleh kawanan makhluk yang dikenal sebagai Giaos. Nah, Giaos sendiri adalah kaiju bersayap yang pertama kali muncul di film Gamera tahun 1997. Yang berjudul Gamera vs Giaos. Nah, dari malapetaka yang terjadi di Tokyo ini tampak seorang bocah yang bernama Manafu. Bersama dengan ayahnya terlihat si bocah ini sedang berusaha menyelamatkan diri bersama dengan para penduduk dari kawanan Giaos. Yang lagi menyerang kota. Satu ekor Giaos tampak mendatangi mereka. Si ayah sengaja mendorong Manafu dengan maksud untuk menyelamatkan putranya. Dimana dia pada akhirnya harus dimangsa oleh makhluk tersebut. Saat satu ekor Giaos selain bersiap untuk memakan si bocah, tiba-tiba aja Giaos yang lebih besar muncul dan menyerangnya. Ketika makhluk ini ikut-ikutan juga untuk menyerang si bocah, tiba-tiba dia dihancurkan oleh sekor makhluk yang bernama Gamera. Gamera Gamera kemudian mengalihkan pandangannya ke bawah. kesegrombolan Giaos yang terlihat mendekat. Gamera menarik nafas panjang sebelum melepaskan ledakan api raksasa yang memusnahkan mereka semua. Giaos yang terlihat menyerangnya ke bawah. PEMBICARA 1 Dalam insiden itu, Manafu adalah salah satu orang yang berhasil selamat. 10 tahun kemudian, Manafu kembali menyaksikan seekor makhluk raksasa berkaki delapan yang terlihat sedang menghancurkan kota Tokyo. Dan tiba-tiba kamera muncul sekali lagi untuk menantang monster tersebut. Kamera seringkali digambarkan sebagai monster raksasa bernafaskan api, dan juga monster kura-kura prasejarah. Kamera ini bermutasi oleh paparan senjata nuklir. Dalam film pertamanya, kamera digambarkan sebagai sosok yang agresif dan destruktif. Meskipun dia juga kadang tampil sebagai penyelamat. Seiring perkembangan film, kamera mengambil peran yang lebih baik, yaitu menjadi pelindung umat manusia. Tidak seperti seri Godzilla, kamera hanya terdiri dari dua seri, yaitu Era Shioa dan Heisei. Kamera adalah salah satu karakter monster Jepang yang paling ikonik selain Godzilla. Maka dari itu banyak kabar dari kedua kubu ini. Sepertinya mereka mengelulukan pertarungan paling besar dalam sejarah Jepang di layar lebar. Bagaimana kalau Godzilla bertarung melawan kamera? Maksud gue benar-benar pertarungan kayak Godzilla vs Kong di Monsterverse. Toho dan Kado Kawa Picture kolaborasi gitu, saling mengadu ikon mereka si Kada lawan kura-kura. Dari beberapa sumber yang sempat gue baca, dulu nih sebelum pandemi ada kemungkinan kalau mereka sedang merencanakan pembuatan kembali film-film dari kamera. Namun sampai sekarang rencana tersebut tidak pernah terdengar lagi. Oke, segitu aja recap singkat dari gue. Kalau kalian suka dengan film-film kamera, gue akan recap kembali filmnya. Tapi semuanya tergantung dari like di video ini. Kalau like-nya banyak ya gue gas coy. So, terima kasih sudah menonton video singkat ini sampai habis. Gue pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Keren lu semua. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.